Intro Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM yang bernama Gerabasari Merupakan sebuah usaha yang berfokus pada kerajinan Gerabas Berlokasi di Jalan Mawar, Gang Jepun, Kapal, Badung, Bali Yuk, simak keliputan selanjutnya Di tengah indahnya Pulau Bali Ada sebuah warisan budaya yang terus bertahan dan berkembang Inilah Gerabasari Sebuah UMKM yang menghidupkan kembali seni kerajinan Gerabas Dari tradisi, upacara keagamaan, hingga menjadi bagian dari industri pariwisata Terletak di Banjar Basang Tamyang, Kapal, Badung, Bali Gerabasari dipimpin oleh Inyoman Suarjano Seorang pengrajin berusia 64 tahun yang telah mewariskan usaha ini sejak tahun 1971 Awalnya kerajinan ini hanya digunakan untuk keperluan upacara ada Namun kini telah berkembang menjadi produk dengan nilai jual tinggi Saya, nama saya, Inyoman Suarjano Oh, jadi kalau dulu nih ke selaku ketua kompoknya Sebelum ini, apa namanya tuh Sebelum COVID-nya tuh masih jalan di kompoknya Sampai sekarang ada sedikit-sedikit dalam perusahaan berapa nih Jadi saya punya gini Angkatannya sepuluh-sepuluh orang Tapi kerjanya mesin-mesin di rumahnya gitu Terus gininya Produk-produk tuh perlu saya apa gitu Saya diminta sama dia gitu Dari awalnya nih, tahun berapa nih berdirinya nih? Dari awal, kalau ini umumnya untuk upacara aja dari awal Saya untuk mengembangkan dari tahun 1971 Untuk memasarkan produk-produk yang apa namanya Gerabah Untuk gerabah tuh, perotelan yang barangnya nanti-nanti tuh Tempat lampu, teman-teman tuh Terus pas bunga untuk-untuk di meja upacara tuh Nanti keperluan roda tuh, apa aja keperluan roda Saya cuma minta sampelnya aja Kok best tau apa aja sih nih produk-produknya Dari yang untuk Perhotelan Dari yang untuk upacara adat sampai yang perhotelan nih ke Pak Iya, nanti kalau upacara adat tuh kan ada gini istilahnya Seperti kalau orang Bali tuh kan namanya Paso gitu lah Panen namanya tuh Senen, Dulang tuh namanya Coblong, Jaratan dan Jemberi gitu Terus ada yang seperti Apa namanya tuh lagi Piring-piring untuk di tempat-tempat jembahyang gitu Itu aja produk-produk ini Percara adat kalinya gitu Kalau untuk perotelan tuh Permintaannya Apa yang minta dari hotel Saya cuma gitu lah Siap bikin Kalau udah oke Oke, saya minta sampelnya aja gitu Nanti kalau udah minta sampelnya Sesuai dengan produknya Sesuai dengan permintaan dia Kalau oke, saya lanjutkan kerja gitu Oh, kenten Berarti produk-produk Grabah ini Kemana aja nih Anunya pengiriman Kalau untuk pembelinya Teradat Bali itu Nanti seluruhnya Seluruh Bali Seluruh Bali, ya Walaupun di luar Bali gitu juga Oh, di luar Bali juga pernah ada? Di luar Bali, Lombok, itu juga Sulusi, itu juga Jawa Lumajang, itu juga Kalau untuk pacaranya Supinidus, semua Ada di luar Bali juga Kalau pacaranya umumnya itu Di Bali aja Kalau nanti Kan ada orang Bali dari sini Keluar gitu Ya kan ada Agamanya sih lah Seperti di Lombok, ada Hindu Di Sulusi ada Sumatera gitu Kalimantan juga ada gitu Orang-orang Bali itu Memerlukan untuk Grabah Untuk upacara Bali Ya Tinggal memesan aja ke Bali gitu Nanti transportnya Nanti dia yang menanggung gitu Itu Mereka yang dari luar Bali itu Dari mana nih tahu informasi Kalau disini itu Nanti kan sejaman sekarang Itu kan Termasuk ada media-media Dulu kan Belum ada media-medianya Belum ada pengembangan Keluar Sekarang dari tahun 2010 itu kan Sudah ada Media Ya Lihat dari Facebook aja Kalau yang dari perhotelan Gimana Pak? Cuma daerah Bali jatuh Sempat keluar juga Dulu sebelum saya Ada bom 2000 itu Masih saya keluar Singapura Malaysia Oh sampai keluar negeri Oke Sudah setelah bom 2000 itu Ramunya itu kan Tidak ada Istilah bisnis Di Bali Karena setakutan Terus Ada juga sekarang Sedikit-sedikit Tapi dia Coba-coba aja Dulu Paling Lancar lah Untuk keluar Produknya itu Seperti Warna-warna yang Anti Bukannya warna Natural Anti-anti aja Makanya Sekarang itu Cuma di Bali aja Untuk perhotel aja Setelah gini Kopinya itu kan Masih Diam Gak ada jalan Pila-pilanya Tutup Odehnya tutup Terus Ada lagi 30 itu Lagi Lagi Ada gini Kemajuan lagi Lagi membangkit gitu Oke Terus Untuk Permasalahan Halangan Rintangan Dari awal Berdiri Sampai sekarang Nika Namping ya Pak Kalau Rintangan-rintangan Nanti Kesusahannya Cuma gini Bahan bakunya Nanti Kesulitannya Kalau Nggak ada Di lingkungan Di Bahan ini Di desa ini Nanti saya Coba usaha Cari keluar Istilahnya Ada Di desanya Namanya Dharma Sabo Jaktin Nanti Kalau Kalau Sudah Dapat Lagi Bancar Dulu Cuma Menggalih Di lingkungan Di kapal Di desa Dulu 2013 Belum ada Penerusnya Generasi Dari tahun 2024 Ada Penerusnya Ada Cuma Kelihatan Dulu itu kan Orang-orang tua Sebagai umur Sekarang Kebanyakan Orang-orang Anak Itu Kerja Ke kantor Dia kan Cari Pengalaman Kalau Fokusnya Di lingkungan Desa ini Kalau Grabah Nggak bisa Dipgunakan Karena Nggak bisa Dipgunakan Ini kan ada Istilahnya Pemunjaan Pemunjaan Itu namanya Puro Namanya Puro Dalam Bungan Sakti Di sana Pemunjakannya Namanya Di sana Ada Pelinggih Ibu Pertiwi Dari Dulu Dari Nenek Moyang Pemunjaan Pelinggih Sekarang Anak Meneruskan Berarti Nggak bakalan Punah Saya Pernah Saya Ke Penatian Segi Banding Nanti Saya Dipokuskan Untuk Grabah Nanti Saya Disusunan Dulu mau ikut Keramen Nggak Mau saya Karena Dulu Pelatihan 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 Keluar Keluar Lingkungan Di Wilayah Di Pocaten Di Kerangasem Sampai Keluar Kelombok Makanya Saya Meneruskan Supaya Jangan Tunah Untuk Grabah Nanti Anak Anak Supaya Bisa Menderuskan Nanti Soalnya Ini Ada Hasilannya Seperti Hal-hal Yang Tidak Baik Seperti Tidak Memakai Produk Niki Disamping Itu Isi As Nanti Ada Kesakitan Seperti Gini Pandai Itu Kalau Makanya Saya Tidak Mau Dipenahkan Kalau Saya Masih Masih Seperti Sehat Sekarang Supaya Ada Pas Gilti Kesuksesan Ini Tentu Saja Tidak Lepas Dari Berbagai Tantangan Seperti Sulitnya Mendapatkan Bahan Baku Serta Kekhawatiran Akan Punahnya Budaya Grabah Di Kalangan Generasi Muda Grabah Sari Bukan Hanya Sebuah UMKM Tapi Juga Penjaga Warisan Budaya Bali Yang Kaya Sebuah Usaha Yang Terus Berkembang Di Tengah Modernisasi Dengan Harapan Seni Kerajanan Grabah Dapat Terus Hidup Dan Dihargai Oleh Generasi Mendatang Sekian Terima Kasih Download Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia tekst Sekar Rosé Tekst Terima kasih.